Kita beralih ke informasi selanjutnya, Pemirsa. Wacana fase new normal atau tatanan kehidupan baru di tengah pandemi terus bergulir. Di jember sejumlah desa sudah membentuk kampung tangguh sebagai persiapan ketahanan dan kemandirian warga. Kecematan tanggul tercapat sebagai zona merah karena terdapat satu warga yang positif COVID-19. Sedangkan pasien dalam pengawasan atau PDP berjumlah 6 orang. ODP 46 orang dan ODR sebanyak 1.303 orang. Oleh sebab itu, sejumlah desa mulai membentuk kampung tangguh sebagai upaya memperkuat ketahanan dan juga kemandirian dalam menghadapi pandemi ini. Di desa Tanggul Kulon, tepatnya di Perungnas Pondok Tanggul Asri, warga yang masuk kampung harus mematuhi protokol air kesehatan dan diperiksa di pos cekpoin. Tak hanya itu saja, rumah isolasi juga sudah disediakan. Masyarakat juga diberi sosialisasi dan juga simulasi pemulasaran jenazah terpapar COVID-19. Ya tentunya kami selaku pemerintah desa Tanggul Kulon, sangat bangga dan juga mendukung dengan adanya kampung tangguh ini. Karena kampung tangguh ini sesuai dengan namanya, memiliki tujuan supaya warga masyarakat yang ada di desa kami, khususnya di RW19 ini, tangguh dalam menghadapi kesehatan, tangguh dalam menghadapi kebutuhan pangan sehari-hari, dan juga tangguh dalam menghadapi keamanan di masa pandemi COVID-19 ini. Untuk menjamin persediaan logistik, berbagai jenis bahan kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, gula, mie instan, dan juga air mineral juga sudah disediakan di ruang lumbung pangan. Apabila ada warga yang memang harus diisolasi, ada tempat ruang isolasi. Apabila ada masyarakat di sini yang terpapar sehingga harus meninggal dunia, juga ada petugas pemulasaran jenazah dan ada ruang khusus. Semua itu dilaksanakan oleh masyarakat sendiri, dilaksanakan oleh warga di RW19 ini. Apabila di dalam masa pandemi ini ada warga yang diisolasi mandiri, di sini juga ada lumbung pangan. Lumbung pangan tersedia sembako yang disediakan juga oleh masyarakat di RW19 ini. Sembako ini kita beruntukkan kepada warga yang karena diisolasi maupun warga yang kurang mampu khususnya di RW19 ini. Dari Tanggul, Sugito, Jember 1 TV melaporkan.